Pemirsa ada dugaan, tendensius dan dukungan sehingga nama Anies dan Mega muncul. Apakah ini menunjukkan kalangan guru kerap mengekspresikan sikap politiknya dalam proses belajar siswa? Kami akan langsung mengonfirmasinya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Mas Riza. Mas Riza ini bagaimana ceritanya kemudian bisa lolos ada soal seperti ini untuk anak SMP? Apakah selama ini tidak adakah SOP dalam pembuatan soal begitu? Ya, sudah ada aturan dan ketentuannya. Jadi memang soal itu sebetulnya soal dalam satu sekolah ya. Bukan di wilayah yang lebih luas, di sekolah kelas 7 atau SMP kelas 1. Dan jumlahnya kurang lebih ada 7 kelas. Dan itu materi satu pendidikan, satu mata pelajaran. Dan harusnya ada kontrol, pengawasan, dan persetujuan dari kepala sekolah. Nah, untuk itu memang ada prosedur yang salah. Dan kami telah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, yaitu surat tuguran pertama. Dan juga kepada kepala sekolah juga sedang kami pelajari sejauh mana ada kesalahan dari pihak sekolah. Ketika kepala sekolah tidak mengetahui soal ini atau QC-nya tidak sampai di kepala sekolah begitu, Mas Riza, dalam kasus ini? Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi ada kelodoran dari pihak sekolah hingga soal ini keluar. Dan kami sedang mempelajari sanksi yang akan diberikan. Sementara sanksinya sesuai ketentuan adalah surat peringatan. Dan kemungkinan yang bersangkutan juga akan kita ganti lah istilahnya. Tidak dipekerjakan kembali sebagai sebuah sanksi kepada yang bersangkutan, yaitu guru yang salah yang membuat soal tersebut. Guru yang salah membuat soal tersebut tidak akan dipekerjakan kembali? Iya. Itu salah satu yang sedang kita pelajari sanksinya. Semua ketentuan dengan ketentuan. Sesuai ketentuan yang pertama adalah diberi sanksi, surat tuguran. Dan ada sanksi berikutnya sedang kita pelajari untuk tidak dipekerjakan kembali. Karena yang bersangkutan ini bukan guru PNS, bukan guru honorer. Yang pertama yang bersangkutan ini pernah dua tahun sebagai tenaga honorer, guru honorer. Kemudian satu tahun ini sebagai guru kontrak kerja individu. Namanya KKI, kontrak kerja individu. Selama setahun ini. Dan habis di bulan akhir tahun ini, kemungkinan kita pekerjakan lagi di sekolah SMP 250 tersebut. Mas Riza, kalau kita melihat sebenarnya banyak kritik juga yang diluncurkan atau kritik terhadap pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kualitas guru. Kalau kita melihat kasus seperti ini, kemudian nanti tindakannya hanya diberikan surat teguran. Ataupun juga misalnya tadi Anda katakan salah satu opsi sanksinya adalah tidak dipekerjakan kembali. Apakah ini bisa memperbaiki sistem pendidikan kita, utamanya di Jakarta? Ya tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa semua proses sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada satu SOP yang dilanggar. Tentu ini menjadi pelajaran peringatan bagi kita. Kedepan kita akan membangun satu sistem kembali yang lebih baik supaya hal-hal ini tidak terjadi. Sekalipun memang dalam prosesnya tersebut hanya menyebut nama inisial, tapi apapun itu karena ada kesamaan nama, kita anggap bahwa ini memang satu pelanggaran yang memang kita anggap salah dan yang bersangkutan harus diberi sanksi. Dan ketua kami atas nama Pemperbaikan Jakarta, mohon maaf, atas kejadian ini insya Allah ke depan tidak akan terulang kembali. Oke, perbaikan sistem juga akan dilakukan begitu ya oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian esok juga ini akan dipanggil oleh Komisi E DPR DKI Jakarta. Begitu Mas Riza, kemudian apa yang nantinya akan disampaikan di sana? Ya memang besok dipanggil yang bersangkutan guru, kepala sekolah, sama Dinas Pendidikan. Kemudian kita minta untuk menjelaskan seluruh proses kronologisnya, kenapa sampai terjadi seperti ini, dan sanksi yang diberikan, dan ke depan kita akan membangun sebuah sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, tidak boleh ada soal-soal ujian yang melanggar etika, tidak boleh ada yang merugikan pihak tertentu, dan tidak boleh juga yang menguntungkan pihak tertentu. Semuanya harus dengan proses pendidikan yang baik, sesuai dengan peraturan pendudukan dan ketutuan lainnya, insya Allah ke depan kita akan pelajari, menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi, kita membangun satu sistem yang lebih terintegrasi dan komprehensif, dan SOP-nya kita akan perketat dan perkuat, supaya hal ini tidak terulang kembali. Oke, baik. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Primetime News.